Harga tiket yang sempat mengalami kenaikan signifikan pada libur Natal dan Tahun Baru kini sudah beranjak turun. Kondisi ini terpantau di sejumlah aplikasi pemesanan tiket online. Dilansir dari aplikasi Pegi-Pegi pada Jumat 13 Januari, harga tiket penerbangan pada Sabtu 14 Januari dari Denpasar ke Jakarta berada di kisaran Rp700.000 hingga Rp2.000.000. Harga tiket termurah Rute Denpasar Jakarta Rp711.700 dengan menggunakan pesawat Lion Air. Sementara itu di Traveloka dan Ticket.com, rute yang sama ditawarkan dengan harga tiket termurah sebesar Rp728.700 menggunakan penerbangan Transnusa. Sementara itu harga yang hampir mirip juga ditawarkan Agoda. Dilihat dari website-nya, rute Denpasar Jakarta termurah Rp741.949 dengan menggunakan pesawat Lion Air. Destinasi populer lainnya yakni Denpasar ke Surabaya juga menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan saat libur panjang akhir tahun lalu. Harga tiket Onway Denpasar Surabaya dicek di Ticket.com dibanderol Rp604.000 dengan pesawat Lion Air. Untuk harga termahal ditawarkan Garuda Indonesia sebesar Rp919.500. Sementara di Pegi-Pegi harga tiket Denpasar Surabaya ditawarkan termurah Rp605.000. Untuk yang termahal ditawarkan Garuda Indonesia dengan harga yang sama seperti di aplikasi Ticket.com. Sedangkan harga tiket Denpasar Medan dengan satu kali transit ditawarkan Rp1.494.515 menggunakan CityLink di Ticket.com. Harga tiket termahal dengan rute ini ditawarkan Garuda Indonesia yang mencapai Rp4.015.000. Data penumpang di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali pada periode libur Natal dan Tahun Baru Nataru 2023 terjadi peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada periode libur Nataru, Bandara melayani hampir 1 juta penumpang. General Manager Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Handi Heryu Ditiawan menjelaskan, selama pembukaan posko Nataru 19 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023, Bandara telah melayani 909.143 orang. Mereka merupakan penumpang domestik maupun mancanegara. Rata-rata Bandara Ngurah Rai melayani 57.731 penumpang domestik dan internasional perharinya. Pada penerbangan domestik, peningkatan penumpang mencapai 44% jika dibanding tahun sebelumnya. Diadewi Balipos melaporkan.